Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, mari kita kembali membahas Gaza sejenak Memang media-media mainstream hari ini sedang tidak peduli terhadap organya yang ngasih hidup terjajah dan terblokade Namun, kalau kepedulian kita juga hanya tergantung pada media-media mainstream itu sungguh terlalu Kita masih bisa kok memanfaatkan media sosial kita untuk terus menyorakan Gaza Hanya pertanyaannya adalah, sejauh mana kita peduli? Baiklah, dari apa yang saya amati selama 10 tahun terakhir tinggal di Gaza Blokade penjajah itu telah melahirkan banyak sekali krisis kemanusiaan Hingga hari ini masih terjadi secara masif dan terencana Krisis air bersih contohnya Kalian tahu nggak? Bahwa sekitar 98% air di Gaza itu terkontaminasi oleh zat-zat beracun dan hanya 2% air di Gaza yang layak minum Itulah kenapa saya dan teman-teman relawan di Gaza menginisiasi sebuah program Program distribusi air bersih untuk warga perkampungan di pelosok utara dan selatan jalur Gaza Sejauh ini kami sudah sebar lebih dari 137 toren berkapasitas 300 liter per toren Kami bagikan ke rumah-rumah warga yang membutuhkan Hingga saat ini, Alhamdulillah, tidak kurang dari 490 ribu liter air bersih sudah kami suplai ke rumah-rumah warga tersebut Namun, angka itu masih sangat jauh dari yang dibutuhkan oleh mereka Maka dari itu saya mau bertanya Apakah kalian mau ikut mensukseskan program air bersih ini?